salam radiasi untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu salam sejahtera untuk kita semua Salam Namo Buddhaya pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai kolimator sistem kolimator dalam pesawat sinar X jadi kolimator ini sangat berperan penting dalam pembuatan radiograf atau sebuah foto radiografi atau fotorongsen jadi kolimator ini berfungsi untuk menyesuaikan luas lapangan penyinaran yang akan rekan-rekan foto seperti yang kita ketahui saya jadikan contoh dulu misalkan rekan-rekan radiografer akan melakukan foto digiti satu digiti satu itu ibu jari tentunya kaset radiografi yang ukuran paling kecil itu kan 18 x 24 cm untuk hanya memfoto satu jari atau digiti satu atau ibu jari Hai kan tidak etis atau tidak layak kalau kita memberikan luas lapangan penyinaran yang besar kan percuma membasir radiasi yang diterima pasiennya juga nanti berdampak tinggi atau besar kalau luas kolimasinya besar maka dari itu dua kolimator ini berfungsi mengontrol luas lapangan penyinaran Hai pada objek itu sendiri misalnya yang kita butuhkan seperti tadi mau foto ibu jari atau digiti satu maka luas lapangan penyinarannya itu ya seluas ibu jarinya saja tidak harus tidak boleh bahkan kita membuatnya itu seluas atau selebar kaset seluas kaset sendiri untuk meminimalkan radiasi yang diterima oleh pasien itu seperti contohnya disimpelkan seperti ini ketika Anda ingin memfoto sebuah objek anggap saja menggunakan handphone kamera rekan-rekan objeknya itu bisa anggapkan sebuah pensil untuk melihat gambar pensil itu detail dan jelas maka Anda harus memfokuskan kamera handphone Anda itu mendekati objek atau luasnya tidak terlalu luas sehingga kalau terlalu luas kan bias dia gambarnya nggak fokus ya kalian agak dekatkan dengan objek pensil tersebut kalian foto pensilnya itu tersebut jadi terlihat lebih detail begitu juga di dalam radiograph kita lanjut lagi nah ini adalah sebuah gambar komponen pada kolimator ini banyak fungsinya berfungsi untuk menghidupkan mematikan ada timernya juga itu otomatis ada untuk memperbesar luasnya luas atau membujur ataupun melintang gitu kolimasinya dan lain sebagainya tidak ada window nya di kolimator itu alasan digunakan kolimator itu kenapa jadi dapat saya jelaskan disini semakin kecil luas lapangan berarti semakin kecil skater skater ini sejenis hamburan semakin kecil radiasi hambur semakin baik sebuah image radiograph karena dia radiasi hamburnya kecil atau berkurang maka image nya tentunya akan lebih bagus oke lebih noise nya itu lebih dipindari atau dikurangin semakin kecil luas lapangan penyelaran berarti semakin kecil exposure untuk pasien ini tentunya berpengaruh yang dimaksud sini ketika kita memfokuskan pada objek yang besar bagian dada, torak atau abdomen itu berarti kan luas lapangan penyelaran itu luas besar makanya faktor exposure nya juga tentunya lebih besar daripada kita memfokuskan memfoto sebuah objek yang kecil seperti itu kita lanjutkan, nah ini ada sebuah gambar ini adalah sebuah gambar kolimator ini adalah kontrol rekan-rekan nanti dalam memfoto sebuah radiograph ketika berhadapan langsung dengan pesawat ini ada untuk mengecilkan atau membesarkan luas lapangan penyelaran ini untuk garis membujur ini untuk garis muka kolimasi melintang atau mengecilkan melintang nomor tiga ini ada saklar ini ada saklar on off ini nomor empat ini ada ini berhubungan langsung dengan sub x-ray nya disini ini bisa diputar kolimator ini bisa diputar jadi saya garis bawahnya disini ini sebagian besar kolimator itu sudah terdesain otomatis ketika rekan-rekan ingin menghidupkan kolimator melihat cahaya kolimator kalau tinggal dipencet merahnya dia kurang lebih tergantung settingan timer alatnya ada yang 10 menit eh sorry maksudnya 10 detik ada yang 30 detik ada yang 1 menit dan lain sebagainya nanti ketika rekan-rekan sudah selesai membuat luas lapangan kolimasi yang seperti anda inginkan maka ketika waktu timernya habis dia akan otomatis lampu kolimator ini mati dengan sendirinya atau yang tidak otomatis bisa kalian matikan lampu kolimatornya ketika lampu kolimator mati bukan berarti ketika ekspos radiasinya tidak keluar lampu kolimator disini hanya berfungsi sebagai penanda batas luas lapangan penginaran sebatas mana anda akan memvisualisasikan sinar itu untuk mengenai obyek seperti itu ini penjelasan yang saya sebutkan tadi informasi penggunaan yang pertama itu kolimator cial ini untuk mengontrol jendela longitudinal atau membujur ini untuk mengecilkan kolimasi atau membesarkan kolimasi dalam garis sembujur tentang bujur kemudian yang kedua mengontrol jendela melintang bagian melintang kemudian yang ketiga yang tombol merah itu ada saklar lampu mengontrol lampu lapangan untuk menghidupkan ataupun matikan yang keempat ada untuk fleksibilitas yang tadi saya bilang kolimator dapat diatur berputar oke seperti itu ya biar ada bayangan dulu sedikit nah lanjut lagi kolimator ini memungkinkan kita mengatur luas lapangan yang kita inginkan dengan menggunakan serangkaian LED shutter dan berkas lampu yang memperlihatkan luas lapangan yang kita atur kurang lebih kalau digambarkan dalam kolimator itu nah ini cahaya seperti ini cahaya lampu jadi cahaya lampu ini tidak sembarangan luas cahaya lampu ini ketika divisualisasikan pada kaset atau film nanti sinar X nya rentangnya dia hamburan sinar X itu ya antara luas kolimasi yang anda buat atau anda setting ini kita lanjutkan lagi cara kerja kolimator yang pertama adalah posisikan pengaturan kolimator sesuaikan dengan ukuran film dan SED yang digunakan oke SED ini adalah sumber sinar bayangan hidupkan lampu kolimator dan atur pertengahan cahaya pada pertengahan film nah ini yang poin kedua ini tujuannya adalah untuk membuat sebuah foto radiograf itu dia simetris misalnya ketika kita memfoto sebuah obyek manus telapak tangan maka telapak tangan ini kita letakkan di pertengahan kaset contohnya seperti itu jadi pertengahan kolimator saya kolimator juga berada pada pertengahan film atau kaset itu sendiri kemudian yang ketiga lampu dapat dimatikan dan dihidupkan sesuai keinginan operator itu yang saya bilang tadi ada yang menggunakan timer otomatis ada yang manual di on off lampunya catatan kualitas radiograf tidak dipengaruhi oleh lampu kolimator yang menyala atau tidak selama eksposi jadi teman-teman radiografer calon radiografer harus memahami ketika kalian ekspos ekspos ini kan proses pengeluaran sinar X dari tabung X3 tersebut jadi tidak harus lampu kolimator itu kondisinya dalam keadaan menyala atau hidup ketika kolimator itu mati lampunya nah itu tetap akan X3-nya tetap keluar kecuali memang window-nya ataupun ditutup tadi pengaturannya ditutup lampu kolimatornya maka X3-nya ya tidak akan bisa keluar seperti itu ketika window ini terbuka kolimator ini terbuka otomatis radiasi sinar X akan keluar memancarkan radiasinya sesuai dengan luas lapangan kolimator atau kolimasi itu sendiri jadi kolimator ini kolimasi ini tentunya harus juga dikalibrasi agar luas lapangan tersebut dia real dengan radiasi yang keluar tidak mencong ataupun lain sebagainya nah ini spesifikasi umum pada kolimator ini aplikasinya dikhususkan untuk pesawat X-ray stationary rentang maksimal KV-nya KVP-nya 125 dimensi luarnya kurang lebih tapi cara besarnya 10,31 inch kali 7,75 inch kali 7,34 inch ini secara umum saja berat nya kurang lebih 20 lbs atau pon tipe lampu yang digunakan fcs 150 watt 24 volt pin base timer lampu yang menggunakan timer ada solid state pengaturan waktu ada 30 second 60 90 ataupun 10 detik seperti itu jadi biasanya yang terjadi di lapangan ketika lampu kolimator ini hidup nyala itu akan panas hidup terus dalam waktu waktu yang lama biasanya lampu kolimator ini dia panas ini yang menyebabkan lampu di dalam kolimator itu terputus ini sangat sering terjadi jadi menghidupkan kolimator itu digunakan seperlunya ketika anda akan melakukan eksposi atau mengatur posisi pasien di atas kaset tersebut jadi jangan dihidupkan terus nanti maintenance nya ya jadi bermasalah karena ketika kita lampu yang di dalam kolimator terputus maka itu harus kita ganti setelah kita ganti biasanya kita harus mengkalibrasi kembali ketepatan kolimator itu sudah sesuai belum dengan standarnya seperti itu kemudian power input nya dia 150 Watt kemudian luas lapangan penjalan persegi ataupun persegi panjang jadi bisa diatur menggunakan seperti gambar tadi yang nomor 1 sama nomor 2 itu yang mengatur ke melintangnya membujurnya kurang lebih dalam satuan inci disini jadi minimum filter inherent setara eh oke jadi minimum filter inherent itu setara 1 mm aluminium pada 100 kvp nah ini saya lanjutkan lagi kilometer eh kolimator design ada yang pinhole ada yang slit yang B ini ada yang star kemudian par kita dapat dilihat pada gambar yang rekan-rekan lihat pada gambar ini kemudian kolimator digunakan untuk membatasi berkas x-ray dimana akan mengurangi volume jaringan yang teradiasi dan juga mengurangi radiasi hambur seperti yang saya jelaskan tadi ketika rekan-rekan ingin melakukan foto rongsen kepada obyek yang kecil maka luas kolimasinya cukup seluas obyek agar x-ray yang keluar dari tabung sinar ek itu fokus pada luas kolimasi itu saja hamburannya tidak besar radiasi hambur tidak besar jadi ketika nanti teman-teman atau rekan-rekan radiografer ingin memfoto manus menggunakan kaset yang besar anggaplah kasetnya yang ada di rumah sakit anda atau di tempat anda bekerja atau praktek itu ukurannya 43 cm x 35 cm anda membutuhkan manus lepak jari kemudian kolimasinya anda sengaja buat seluas kaset selebar kaset yang 43 x 35 cm akan membahas radiasi hamburnya tinggi itu sangat tidak disarankan bisa dibilang hindari hal semacam itu inilah fungsinya kolimasi untuk mengatur untuk membatasi berkas sinar x nah ini lanjut lagi instalasinya ada x-ray tube x-ray tube dia focal spot disini ada namanya kemudian ada tube mount disini ada kolimator top section kolimator body kolimator kurang lebih instalasinya pada pesawat sinar x kemudian disini ada dijelaskan mengenai pemeliharaan kolimator tentunya ini wajib dilakukan untuk menjaga kualitas dari kolimator itu sendiri yang pertama ada inspeksi secara firoidik dan pemeliharaan pelatan diperlukan untuk memastikan performa kolimator itu baik dan aman dan pemenuhan regulasi ada ini sebuah ditanggap sebuah percakapan siapa yang melakukan servis dilakukan oleh personal yang terlatih berpengalaman dan familiar dengan peralatan x-ray kapan dan seberapa sering dilakukan inspeksi dan servis dilakukan setidaknya 30 hari setelah pemasangan atau setiap 12 bulan setelahnya dia periodik ya setiap setahun sekali dilakukan inspeksi dan servis atau ketika di tempat anda praktek di tempat anda bekerja misalnya lampu kolimeternya sering putus balonnya baru anda gunakan sebulan dua bulan tiga bulan putus maka ketika penggunaan penggantian spare pack balon kolimasi tersebut sebaiknya dilakukan juga kalibrasi kembali ada ada metode-metode pengukuran pengujian cara untuk menentukan luas lapangan kolimasi itu sudah sesuai dengan berkas sinar x yang keluar dia terkalibrasi tidak ada dijelaskan di teorinya kembali itu ada metode koin dan lain sebagainya khususnya apa yang harus diinspeksi di tes dan atau di servis beberapa hal yang diperhatikan yang perlu diperhatikan adalah itu dilakukan pengecehan knop terpasang kuat dan dalam posisi yang tepat shutter beroperasi secara halus dan minimal reaksi dan tidak ada ikatan lampu timer bekerja dengan baik koneksi listrik bersih dan kuat pastikan kolimator terpasang kuat pada tabung pastikan load on tegangan dalam rentang khusus pastikan ukuran dan alixement lapangan x-ray lampu lapangan dan indikasi dial dalam keadaan tepat seluruh cover bagian luar tepat dan terpasang secara aman ini berbagai apa namanya yang harus di maintenance dalam penggunaan dari lampu olimasi ini seperti yang saya jelaskan tadi ketika luas lapangan tidak sesuai maka harus segera dilakukan uji kalibrasi ulang terima kasih semoga bermanfaat dan selamat belajar salam radiasi untuk kita semua selamat menikmati terima kasih